Tidak bisa berbuat banyak lagi untuk merubah suasana di seputaran pasar Talangbanja. Karena diakui kapasitas kios yang ada saat ini, tidak bisa menampung ratusan PKL yang berada di luar dan dalam pasar. Belum lagi infrastruktur yang tidak menunjang untuk menciptakan kenyamanan bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas jual belinya. Dikatakan Junedi Singarimbun, satu-satunya langkah adalah merelokasi pasar tersebut. Untuk dana DPRD telah menyetujui sebesar 5 miliar rupiah bagi kantor pengelola pasar untuk mencari lokasi strategis. Untuk perpindahan dan pembangunan lokasi baru, tambah Junedi, itu belum dianggarkan oleh mereka. Dan itu akan menjadi kerja dari Komisi B yang baru. Karena kerja Komisi B saat ini akan habis pada 20 Januari mendatang. Namun Komisi B selanjutnya akan meneruskan beberapa PR yang belum diselesaikan olehnya. Salah satunya adalah relokasi pasar Talang Banjar dan ranperda Tata Niaga Gas. Ya itu memang solusi-solusi yang tidak bisa dipecahkan ini. Karena masalah bukan masalah lahan saja, masalah sempitnya lahan. Dan memang tidak tertampungnya lagi pedagang-pedagang. Kapasitasnya pedagang begitu banyak. Dengan perkembangan kota, yang jelas kan kita tidak mungkin menggusur para pedagang-pedagang gak kelima, nanti menceritakan disitu. Jadi kita bersifat ya ya membela orang-orang kecil lah. Jadi memang kita siapkan lahan untuk orang-orang yang terhadap pedagang-pedagang. Kondisi pasar Talang Banjar saat ini sudah sangat sesak dipenuhi pedagang. Padahal masih banyak lapak kosong di lantai dua pasar. Namun pedagang enggan menempatinya. Dengan alasan sepi pembeli. Ditambah lagi dinas pasar tidak tegas dalam menertibkan pedagang. Pedagang pendatang baru lebih senang menggelar lapak dagangannya di badan jalan sehingga menimbulkan kemacetan dan kesemrawutan.